Hmm, udah malam hari nih guys Oh iya, hari ini tuh aku ada janji sama Jojo loh Yaitu berkemping di depan rumahku Hmm, oh iya ada yang beda nih dari kepalaku Ini adalah helm buatanku guys Dimana helm ini bisa menerangi di kegelapan loh Aduh, keren sekali bukan? Nah, jadi disini aku sudah persiapkan semua barang-barangku Lihat ini guys Ini adalah tasku Tas ini berbentuk bebek ya Wah lucu sekali bukan? Coba kalian kasih nilai untuk tas ini teman-teman Berapa like untuk tas Bang Frans ini ya Oh iya, siapa nih yang punya tas berbentuk bebek seperti ini guys? Coba kalian komen juga ya Biar Bang Frans tahu Oke guys, jadi disini Bang Frans sudah persiapan Dan ini dia guys Barang-barangnya isinya yaitu torch, ikan Dan juga ini guys Daging ayam mentah ada dua Nanti bisa aku bagi sama Jojo Dan ikan ini juga Ini adalah ikan mentah teman-teman Ini ada dua biji Nanti aku akan bagi sama Jojo Dan jangan lupa campfire ya Untuk membakar daging ikan dan juga daging ayamnya Oke, langsung saja Oke guys, langsung aja kita berangkat ke rumah Jojo Let's go teman-teman Yang belum klik tombol like video ini ya Aku sudah siap Aku sudah siap ini Nggak ada hantu kok Iya, iya Bang Frans Kalau aku takut Nanti akan disamperin hantu ya Iya Jojo, makanya jangan takut Kalau kamu nggak takut Hantu pasti nggak nyamperin kamu Nah, okelah Bang Frans Ya sudah Ayo kita pergi Oke, oke Sini Jojo Nah, ini dia guys Kita akan pergi ke tempat camping ya Tempat campingnya itu ada di depan rumahku teman-teman Nah, ini dia Dan ya Ini adalah kiosku guys Ini malam hari Jadi ini tutup ya Nah, ini dia tutup Ini tempat jualanku teman-teman Rumah Agustus Ayo Bang Frans Di sini tempatnya luas sekali Oke, oke Jojo Nah, kita akan turunin tas Oke Turunin tasmu Jojo Oke Bang Frans Nah, aku akan bersiapan nih Ambil campfire Jadi campfirenya tuh taruh di tengah-tengah sini guys Nah, di sini ya Setelah itu Dan ini Jojo Aku bawa ini Jojo Lihat ini Aku bawa daging ayam Dua Yang satunya buat kamu Dan satunya buat aku Wah Eh, pasti enak sekali tuh kalau dibakar Ya sudah, sini Bang Frans Biar aku yang bakar Ini, ini, ini Tuh Bakar di api ya Hati-hati Apinya panas Jojo Iya Bang Frans Nah, dan ini juga Jojo Aku bawa daging ini Ikan mentah sih Tapi kalau dibakar pasti enak Oh iya Bang Frans Sini, sini Biar aku kasih kecap Dan juga bumbu Terus kita bakar deh Oke, oke Nah ini Jojo Tuh Hati-hati Hati-hati Nah, kita akan minggirin tas kita guys Nah, itu dia Oh iya Jojo Aku lupa Nah, kita gak bawa kursi ini Gak apa-apa Bang Frans Kita gini aja Sampai makanannya matang nanti Kita nyantai-nyantai disini aja Bang Frans Biar menyatu dengan alam Oke, oke lah Kalau begitu Wah, guys Kita gak bawa kursi ya Gak apa-apa ya Jadi, kita tunggu sampai matang ininya Nah, gimana nih Jojo? Sudah matang belum? Ini Bang Frans Bentar lagi Ini mau matang Oke, oke Nah, kita Kita nunggu Ini guys Apa tuh Bakar-bakar kita Sambil kita jalan-jalan Ayo sini Jojo Kita coba jalan-jalan Oh, kamu mau mancing? Iya Bang Frans Siapa tau aku dapat ikan Wah, emang malam-malam ada ikan Jojo Bukannya ikan itu Tidur kalau malam Nah, sudahlah Sini aja Bang Frans Nanti kamu tau Kalau malam itu Ikannya pasti besar-besar Wah, oke lah kalau begitu Nah, mana Jojo mana? Oh iya guys Itu dia guys Ada ikan ya Ternyata ikan kalau malam itu gak tidur teman-teman Tuh, tuh, tuh Wah, mana Jojo? Gak dapat kah? Nah, sebentar Sabar dulu Wah Oke lah Jojo Ya sudah Jojo Kalau begitu aku tinggal Jalan-jalan dulu ya Kamu mancing aja Iya Bang Frans Hati-hati Hati-hati Bang Frans Soalnya malam hari Oke, oke Nah guys Itu siapa itu? Oh, itu pengembara guys Nah, jadi Kita akan coba jalan-jalan Kesini ya teman-teman ya Oh, ada kuda Hai kuda Aku naik kuda guys Dan Oh my god Oh my god Oh my god Ini Ini apa teman-teman Oh no No way Ini Oh my god Disana juga ada Oh my god Guys Kalian lihat ini Disini ada jejak kaki teman-teman Wah, aku harus bilang Jojo sih Jojo Jojo Sini Jojo Gawat Gawat Jojo Hah, ada apa Bang Frans? Memang kenapa? Sini-sini ikut aku Sini-sini Cepat Iya Bang Frans Lihat ini Ini ada jejak kaki monster Wah Iya Bang Frans Gawat sekali ini Kira-kira ini jejak kaki monster apa ya Bang Frans ya Aku juga gak tau ini Jojo Wah guys Kalian tau tidak guys? Kira-kira ini jejak kaki monster apa teman-teman? Coba kalian komen guys Wah 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 teman-teman juga gak tau ini Jojo Kamu tau tidak? Apalagi aku Bang Frans Aku gak tau Nah aku juga penasaran ini Gimana kalau kita selidikin? Wah Untuk malam-malam seperti ini sih Aku gak berani Jojo Soalnya gelap Nah gimana ya Gimana kalau kita tunggu besok aja Bang Frans? Wah Ya sudah Ayo-ayo Aku takut Jojo Lihat ini Jojo Sampai sini loh Tuh Sampai sana juga Wah iya Bang Frans Sepertinya jejak kaki ini mengarah ke desa sana Bang Frans Wah Iya Jojo Ya sudah Ayo Jojo Kita harus Harus pulang Harus berkemas-kemas Aku gak mau kalau kita di terkam monster Iya Bang Frans Ayo buruan Oke Uh ini dagingnya matang Sudah Kita makan di rumah aja Nah ini Jojo Buat kamu Ini Ikan-ikan buat kamu Tuh Ayamnya semua buat kamu aja Nah ini Oke Bang Frans Nah aku akan pulang ini Ayo Jojo buruan Iya Bang Frans Ayo Aku takut ini Ayo-ayo Wah gawat banget guys Ternyata disana jejak kaki monster Wah Gimana guys Kalau kita selidikin besok hari Kalian setuju tidak? Wah kalian setuju ya Ya sudah Ayo Jojo Eh Jojo Sini-sini Sini Ke rumahku bentar Ada apa Bang Frans? Sini-sini Masuk Oke Ah Jojo Besok Gimana kalau kita selidikin Itu Jojo Jejak kaki itu Oke Bang Frans Kita selidikin Tapi kita harus bawa senjata yang banyak Soalnya Pasti itu monsternya Sangat berbahaya sekali Bang Frans Dari jejak kakinya aja Dia sangat besar Iya sih Jojo Itu Pasti berbahaya banget Ya sudah Besok pagi hari ya Kita ketemuan lagi di rumahku Oke Hati Bang Frans Aku pulang dulu ya Kalau begitu Iya Jojo Hati-hati Hati-hati Nah Hati-hati Jojo Iya Bang Frans Kita awasin Jojo guys Aku takut ada apa-apa Oh no Kita harus Awasin Jojo Nah itu dia guys Oke Jojo aman Sudah pulang Kita harus tidur nih Oke Oke guys Sampai jumpa Besok hari ya Aku akan tidur dulu 6 jam kemudian Selamat pagi teman-teman Oke Sekarang udah pagi Jadi hari ini tuh Aku ada janji sama Jojo Untuk menyelidiki Jejak kaki tadi teman-teman Kira-kira itu Jejak kaki apa ya Wah Aku penasaran Apalagi teman-teman Pasti kalian penasaran kan guys Nah iya kan Pasti kalian penasaran Oke kita pergi ke rumah Jojo dulu Jojo 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 Mana Jojo Hah Apa Bang Frans Sini sini Ayo Hah Iya Bang Frans Bentar lagi Wah Bisa ambil senjata ini Wah Ah Jojo Gimana Hari ini kita jadikan Untuk menyelidiki Jejak kaki itu Jadilah Bang Frans Tapi Kita harus saling jaga Soalnya aku takut Kalau kita diculik oleh monster Iya Jojo Aku juga takut ini Ya sudah Ayo sini Hah Kita harus hati-hati Jujo Hati-hati Jangan sampai Kalau ada monster Kita ketahuan Iya Bang Frans Eh jangan disitu Mengendap-ngendapnya disana aja Jojo Ini masih jauh soalnya Ayo-yai Bang Frans Ayo sini Jojo buruan Nah guys Kita akan coba Menyelidiki tempat itu ya Nah ini adalah bekas Camp Fireku tadi malam Dan ya Nah ini dia Untung jejak kakinya Gak hilang Jadi aman nih Jojo Lihat ini Jejak kakinya masih ada Iya Bang Frans Oh no Nah sepertinya itu Mengarah kesana Gimana kalau kita ikuti Arah jejak kaki ini Bang Frans Wah Oke Jojo Nah tapi kita harus pelan-pelan Nah sepertinya jejak kaki ini Kemarin malam Atau tadi sore Itu habis Disini Jojo Nah dia habis berdiri disini Lihat ini Ini soalnya jejak kakinya Sejajar Wah iya Bang Frans Wah Pasti dia mau Mengincar rumah kita ya Iya Jojo Makanya itu Oh no Terus dia pergi kemana Kita gak tau Jojo Sepertinya dia monster itu Bisa menghilang Iya Bang Frans Oh iya Kalau tidak monster itu Pasti bisa melompat Dengan tinggi Jojo Iya Bang Frans Sepertinya begitu Soalnya jejak kakinya Tiba-tiba Menghilang aja Nah iya Jojo Nah tadi kan Arah kesana Terus berhenti disana Terus ini Wuh Sampai seberang sana Jojo Wah iya Bang Frans Ayo kita coba nyeberang kesana Nah guys Kita akan coba lihat guys Oh my god Lihat ini Wih Dan Bang Frans lihat apa itu Disitu ada bangunan yang sangat misterius Apa Oh my god Lihat itu guys No way Jojo Tidak Tidak Sini sini Jojo Kita harus mengedap-edap disini Sebentar Sini sembunyi dibalik kerumput sini Jojo Iya Bang Frans Tunggu aku Itu monster apa Jojo Sepertinya aku pernah lihat Oh itu sepertinya monster Pau Bang Frans Itu monster Pau yang sangat besar Kok bisa ya Dia masih ada ya Iya Bang Frans Sepertinya dia Tidak tahu keberadaan kita Oh my god Jojo rumputnya Siapa itu Siapa itu Siapa itu Kesini kamu Panah tidak Bawa sih Bawa sih Coba keluarin panah kamu Bang Frans Kita panah dari sini Oke 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 aman Masih nih Jojo Tadi kamu sih Kamu Hancurin rumput tadi Padahal rumput tadi Buat sembunyi Gak sengaja Bang Frans Ya sudah Ayo kita lawan Kalau tidak Kita datangi monster itu Monster Pau yang sangat besar Dan juga jelek itu Terus kita ajak bertarung Bang Frans Gimana Wah Ini bagus tuh Oh ya guys Gimana kalau kita Ajak bertarung monster Pau itu guys Kalian setuju tidak Coba kalian komen guys Setuju ya Nah Jadi Sebelum aku bertarung dengan monster Pau itu Buat teman-teman nih Yuk bantu dukung aku Dan juga Jojo Agar berhasil melawan monster Pau itu Dengan cara Klik tombol like ya guys ya Kalau kalian udah klik tombol like Terima kasih guys Yang belum klik tombol like nih Pastikan kalian udah klik tombol like Agar aku dan Jojo Berhasil melawan monster Pau itu Nah ya guys Klik tombol like sebanyak-banyaknya ya Dukung aku dan juga Bang Frans Nah Terima kasih guys yang udah klik tombol like Langsung aja Jojo Kita kesana Sebentar Kita coba tanyain monster itu Iya Bang Frans Ayo Sini Jojo Lihat ini Jejak kakinya disini Wah iya Bang Frans Sepertinya betul Ini adalah jejak kaki monster Pau itu Nah iya Itu dia guys monster Pau Hei monster Pau Halo Permisi Hei Monster Pau Iya monster Pau Apakah jejak kaki ini milik kamu? Oh 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 Ya Itu adalah jejak kakiku Aku akan mengincar rumah kamu yang ada disana Soalnya Waktu itu Kamu telah menghabiskan semua keturunan Pau yang ada di hirian Minecraft ini Aku membuat tempat ritual Untuk menyatukan kekuatanku di tempat ini Terus Aku akan makan kalian Ayo Jejo Oh my god ini dia guys Oh Asalkan ini Pau Asalkan ini Pau Hai kamu Pau Hai Hai Serang Bang Frans Ayo let's go Sini Jejo Ayo serbu Jejo Iya Bang Frans Lawan dia Lawan dia Lawan dia Jejo Lawan dia Sini kamu Pau jelek Aduh Jejo Dia malah kabur Dia malah kabur Aduh Aduh Sopi cepat nih Tidak kamu sakit cepat nih Jejo Dia kabur Jejo Kita kejar Ayo Bang Frans Maju 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 Dia kabur guys Kita harus Kepung dari sini Oh my god Sini kamu Pau jelek Ayo Jejo Ayo Bang Itu kita dibantu air golem Jejo Iya Bang Frans Ayo air golem kita lawan Ayo aku bantu kamu Nah Sini Sini Aduh Sakit Abun 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 Juju Gimana Juju Kak Gak apa-apa kan kamu Gak apa-apa Bang Frans Cuman lecet aja tanganku Liat ini Itu kena itu pasti Kena badan Pau tadi Soalnya badan Pau tadi sangat keras Iya Bang Frans Hah Iron golem Terima kasih ya Udah bantu Kepung Pau tadi Bang Yo Selamat Sama Friends Jejo Nah Ya sudah Jejo Ayo sini Jejo Kita lihat tempat tadi Sepertinya di tempat tadi ada sesuatu Nah Kita lihat guys Soalnya itu adalah tempat Untuk ritual ya Nah liat ini temen-temen Oh my god Liat ini Jejo Ini tempatnya aneh banget Jejo Iya Bang Frans Ini sepertinya Di bawah sana ada sesuatu Sepertinya itu adalah cairan Pau Bang Frans Warnanya hijau Makanya itu Ini bau banget Bang Frans Banyak Jejo Tuh guys Liat ini guys Dan liat ini guys Ini adalah tempat ritual Untuk mengumpulkan kekuatan Pau ya Dan Dan Liat ini guys Ini bentuknya tangan Dan ini adalah tempat Untuk mengumpulkan kekuatan Dari Pau tadi Iya Bang Frans Si Pau Raksasa itu Sepertinya dia Ini Bang Frans Melakukan ritual Untuk mengumpulkan kekuatan Terus kalau dia dapat kekuatan banyak Dia akan menyerang rumah kita Iya Jejo Oh my god guys Nah gimana nih Jejo Gimana kalau kita hancurkan aja tempat ini Iya Bang Frans Ayo Ayo sini Jejo Kita hancurkan aja nih Oh my god Oh my god Kenapa Juju Itu apa Jejo Wah Aku malah tersambar petir Dari tempat itu Oh my god Wah Juju Sini Ayo Bang Frans Amu gak apa-apa kan Gak apa-apa Jejo Sudah yuk kita pergi Oh my god Itu tadi sangat panas sekali guys Tiba-tiba pas kita hancurin tempat itu Tiba-tiba aku tersambar petir Oh my god Ayo Jejo kita harus cepat pulang Nah setidaknya kita berhasil melawan Pau itu tadi Wah guys Terima kasih ya yang udah klik tombol like dan juga subscribe Setidaknya Berkat bantuan kalian kita berhasil melawan Pau itu Iya guys Terima kasih ya yang udah klik tombol like Akhirnya kita bisa melawan Pau-Pau itu guys Pau itu besar dan juga di like Wah Tadi Tadi dia berani-beraninya mau makan kita Bang Frans Iya Jejo Tapi ujung-ujungnya Dia malah pergi ya Dia malah kabur Iya Bang Frans Ya sudah yuk kita pulang Ayo Jejo Oh my god guys Tadi bener-bener mengerikan banget ya guys ya Wah Oke guys aku mau pulang dulu Dan ya terima kasih udah nonton video ini sampai habis Saya Frans And see you next video teman-teman Bye-bye Bye